Informasi lain saudara, ratusan hewan di objek wisata Lembang Park & Zoo di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, turut terdapat pandemi COVID-19 setelah kawasan kebun binatang itu terpaksa ditutup. Kini pihak pengelola sulit memberikan pangan karena belum ada pemasukan untuk membeli bahan makanan satwa. Sejak ditutup secara resmi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia, pengelola objek wisata Lembang Park & Zoo di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, mulai mengurangi jatah pakan dan nutrisi bagi 450 hewan-hewannya. Dalam satu bulan, pengelola harus merogoh kocek hingga 70 juta rupiah untuk pakan hewan. Pihak pengelola mengakui hanya sanggup memberi pakan hingga dua bulan ke depan. Bila pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir, pihak pengelola akan membuka donasi pakan hewan kepada para pencinta satwa. Kita mungkin untuk dua bulan ke depan mungkin kita masih bisa bertahan, tapi untuk lebih dari itu mungkin kebun binatang lain pun mungkin nggak akan bertahan lama gitu. Cuma mungkin kita akan buka donasi untuk pencinta satwa gitu, yang dilindungi maupun tidak gitu, untuk para pencinta satwa. Mungkin ada komunitas-komunitas yang misalnya ingin membagi pakan untuk yang di sini, kita bisa untuk buka itu, untuk programnya. Pihak pengelola juga berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup segera mencairkan bantuan agar bisa membantu menekan pengeluaran dari pemilik kebun binatang yang kini masih mengandalkan dana pribadi.